Hola, apa kabar kalian para pejuang rupiah? Mungkin di antara kalian ada yang mencari uang dengan bekerja atau membuka usaha gitu ya guys. Tapi perlu kalian tau nih, kalau zaman sekarang, apalagi saat inflasi atau resesi terjadi, penghasilan dari satu sumber nggak bakal cukup buat jadi pegangan kita untuk hidup di masa depan. Banyak lho pakar keuangan dan ekonomi yang menganjurkan kita buat nambah penghasilan. Tapi caranya gimana nih buat nambah penghasilan? So, kebanyakan pakar keuangan menyarankan kita buat menambah penghasilan lewat skill yang kita miliki. Karena skill kita ternyata bisa jadi ladang cuan lho guys. Kalau kalian masih bingung mencari skill apa yang bisa kalian kembangkan, nih aku spill 4 skill atau 4 keterampilan yang bisa kalian kembangkan sendiri ya. Membangun komunitas Skill pertama adalah membangun komunitas. Gak semua orang ya, bisa dengan mudah masuk bahkan bergabung ke suatu komunitas. Apalagi kalau orang tersebut termasuk orang yang pemalu atau introvert. Biasanya mereka cenderung tidak begitu nyaman jika harus bergabung dengan orang banyak. Padahal di zaman sekarang, public speaking dan membangun komunitas itu skill yang sangat penting apalagi buat para pencari cuan. Karena dengan adanya komunitas, kalian bakal dapat tempat sharing yang lebih luas. Bahkan gak jarang lho ada channel pekerjaan tambahan yang kalian dapat lewat komunitas-komunitas kalian ya guys. Jadi, harus coba buat ngebangun ataupun bergabung di suatu komunitas ya. Belajar Coding Skill kedua adalah kalian harus mulai melek teknologi ya, apalagi kalau ngomongin IT. Aduh, banyak banget lho skill-skill di dunia IT yang ternyata bisa ngebantu kita dan juga dibutuhin sama banyak perusahaan besar. Salah satunya adalah Coding. Buat yang mungkin masih asing dengan istilah Coding, jadi Coding adalah proses ketika kita ingin komputer memecahkan masalah berdasarkan pedoman logika yang kalian sediakan. Hal ini tentu melatih kalian untuk bisa memilih pendekatan yang tepat dan membentuk mindset yang benar ketika menyelesaikan sebuah masalah. Coba belajar dulu aja ya guys soal coding. Siapa tahu jadi direkrut sama perusahaan IT, iya kan? Skill menulis Skill ketiga adalah skill menulis ya guys. Eits, jangan dulu bilang kalau kalian gak bisa merangkai kata-kata setiap disuruh menulis sesuatu. Padahal faktanya setiap hari manusia dituntut untuk menulis. Entah itu pesan chat, email, surat menyurat, dan masih banyak lainnya. Jadi, kalian sebenarnya udah punya kok basic buat bisa menulis. Tinggal kalian kembangin aja guys. Apalagi di jaman sekarang, skill menulis atau yang biasa disebut sebagai copywriting sangat diperlukan. Bukan cuma dari segi pekerjaan aja guys, tapi skill menulis juga bisa bikin otak kalian lebih terbuka terhadap suatu hal lho. Yuk, dicoba! Storytelling Kalian pasti tahu ya skill yang satu ini. Yap, storytelling. Storytelling atau menginformasikan sesuatu kepada orang lain sebenarnya skill yang oke banget lho guys saat ini. Kenapa? Karena semua bidang pekerjaan pasti membutuhkan storytelling ini. Mulai dari entertainer, guru, entrepreneur, pedagang, semuanya pasti pernah melakukan storytelling. Menginformasikan sesuatu kepada orang lain, entah itu menceritakan suatu kejadian, produk, atau informasi lainnya. Kemampuan storytelling ini bikin kalian lebih gampang buat berbaur sama orang lain. Dan ngebangun kepercayaan diri juga buat jadi public speaker. Nah, itu dia 4 skill yang bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Jangan lupa ya, 4 skill tadi bisa ngebantu diri dan mindset kalian jadi lebih berkembang. Skill-skill tadi juga bisa lho ngesupport kalian buat punya cuan tambahan. Semangat ya! Oke lah, seperti biasa, jangan lupa tidur ya! Sub indo by broth3rmax